Bakal calon presiden atau capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo heran karena dibuli setelah menyambungkan keluhan pedagang pasar ke pimpinan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan ini Ganjar sampaikan setelah berusukan ke dalam gang-gang kecil dan lembab di RW 05, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu 25 Juni 2023. Pada Sabtu 24 Juni, diselah-selah berusukan ke Pasar Bahari, Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Ganjar menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi, dan Sekda Pemprov DKI Joko Agus Setio. Ganjar merasa heran. Menurut Ganjar, dalam berusukan itu ia mendengar keluhan mengenai pelayanan publik seperti biasanya. Beberapa hari sebelumnya, misalnya, ia didatangi puluhan pedagang bakso yang mengeluhkan persoalan izin produksi pangan industri rumah tangga di kota Bekasi, Jawa Barat, di rumah dinasnya, Puri Gede, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar kemudian menelpon wali kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono. Menurut Ganjar, pihaknya juga kerap dihubungi kepala daerah lain mengenai persoalan warga. Sebelumnya, saat belusukan di Pasar di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Ganjar menelpon Sekda DKI Joko. Namun Joko tidak kunjung mengangkat telponnya. Setelah itu, ia kembali bercakap-cakap dengan warga. Sesaat kemudian, seorang pria menyerahkan ponsel yang telah tersambung dengan Joko. Sebelumnya, PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada 21 April lalu, tepat pada peringatan Hari Kartini dan beberapa hari menjelang Idul Fitri. Selang beberapa waktu kemudian, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 merapat dan menyatakan dukungannya dengan Ganjar. Beberapa waktu terakhir, partai non-parlemen seperti Partai Persatuan Indonesia atau Perindu dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura merapat memberikan dukungan ke Ganjar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.